selamat menikmati dan pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana dengan mudahnya kita bisa membuat soal pilihan ganda online dimana peserta didik kita dapat mengerjakan soal ini secara online, kita tinggal share link bukan hanya itu, secara sistem soal ini pun akan diperiksa secara otomatis dan hasilnya pun akan dikeluarkan oleh sistem secara otomatis dan peserta didik kita setelah mengerjakan soal langsung dapat melihat berapa skor yang mereka dapatkan dari hasil mengerjakan soal tersebut nah seperti contoh, saya akan perlihatkan contohnya ini soal pilihan ganda online yang kemarin dikerjakan oleh mahasiswa saya nah ini dia misalnya seperti ini, misalnya kita kerjakan soal ini kita contohkan ya jika hendak sholat kita wajib apa ya pastinya wudhu lebih tepatnya ya orang yang punya hadas artinya oke kemudian najis mugalazah ya ya tahara artinya oke contohnya ya kita coba jawab yang salah misalnya kemudian bila siswa kita telah selesai mengerjakan soal pilihan ganda online ini pastinya mengklik submit nah ini dia para siswa dapat langsung mengecek berapa skor dari hasil pekerjaan mereka tinggal mengklik view skor nah bisa dilihat skornya 40 dari 50 skor maksimal ya karena ada 5 soal ada 5 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan mendapatkan 10 poin nah kita lihat jawaban yang salah yang sengaja tadi kita klik tidak mendapatkan skor contoh soalnya seperti ini dan kita akan mempraktekan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda online dengan menggunakan google form tonton video ini sampai selesai baik langsung saja yang pertama pastinya kita harus masuk ke google chrome dan pastikan komputer kawan-kawan sekalian terkoneksi ke jaringan internet kemudian kita ke sudut kanan atas teman-teman harus login dulu ke gmailnya ketika ada gambar profil gmail seperti ini artinya gmail kita sudah login kemudian kita harus masuk ke google drive tinggal mengklik yang titik-titik ini kita klik kemudian kita scroll ke bawah nah kita masuk ke drive setelah masuk ke drive kita ke sudut kiri atas tentunya kita mengklik new kita akan membuat form baru kita klik kemudian scroll ke bawah ada google form ya kita arahkan ke kanan kemudian memilih blank form kita memilih lembaran kosong ya ini dia kita klik baik kawan-kawan sekalian sekarang kita telah masuk ke dalam lembar kerja dari google form ini dan soal pilihan ganda secara online siap untuk kita kerjakan langkah pertama sebelum kita mengerjakan atau membuat soal pilihan ganda online ini terlebih dahulu kita menuju ke bagian setting ya ini dia ya make this a quiz ini dicentang ya di bagian ini kita centang kemudian kita scroll ke bawah ya jangan lupa di bagian default question point value ini kita isi 10 ya artinya setiap point ya skornya adalah 10 setelah itu silahkan kita kembali ke bagian question nah untuk bagian di atas ini antitel form kita isi dengan misalnya ini soal ya misalnya ini soal mata pelajaran viki ya selanjutnya di bagian form description silahkan teman-teman isi sesuai dengan kebutuhannya misalnya kita isi dengan identitas dari soal yang akan kita buat ini seperti misalnya lama pengerjaan soal kemudian soal ini diperuntukkan untuk kelas berapa dan lain sebagainya nah langsung saja kita mulai untuk mengisi soal pertama misalnya kita buat saja ya ini contoh saja misalnya titik-titik misalnya kemudian nah misalnya pilihannya ada 4 ya salat duhur dikerjakan titik-titik ya tentunya siswa kita akan memilih jawaban yang tepat nah untuk memberikan skor pada pilihan jawaban yang benar langkahnya adalah yang pertama kita mengklik answer key silahkan kita klik kemudian pastikan skornya 10 terus kita mengklik jawaban yang benar ya nah ketika telah mengklik jawaban yang benar jangan lupa untuk mengklik di bagian kanan bawah ini dan kita klik dan terakhir bila soal ini wajib dijawab atau wajib dikerjakan teman-teman bisa mengklik recreate ini ya artinya mereka tidak bakalan bisa selesai mengerjakan soal ini bila mana soal ini tidak dijawab tidak bisa disimpan lah tidak bisa terkirim kalau soal ini belum dijawab nah satu soal telah selesai kita buat ketika kita telah memberikan skor ke pilihan pertama ini artinya bila mereka mengklik jawaban benar maka mereka akan mendapatkan poin 10 untuk soal ini namun apabila mereka menjawabnya salah maka tidak akan mendapatkan skor nah ini baru satu soal untuk menambahkan soal berikutnya tinggal mengklik ikon tambah ini misalnya kita klik nah kemudian silakan teman-teman sekalian membuat soal nomor dua misalnya titik-titik misalnya satu misalnya dua dua nah tentunya kita instruksikan kepada peserta diri kita untuk memilih jawaban yang paling benar ya tentunya sebelum kita mengerjakan sholat ya harus wudhu dulu kemudian jangan lupa untuk mengklik answer key pastikan poinnya 10 kemudian kita centang jawaban yang benar kemudian jangan lupa mengklik done ya terus mengklik required 2 soal telah berhasil kita buat dan kita telah menentukan jawaban yang benar beserta skor yang dimiliki dan begitu seterusnya bila mana menggunakan angka 100 maksimal dan terdapat 10 soal berarti 10 soal itu masing-masing skornya 10 ya kurang lebih contohnya seperti itu nanti teman-teman bisa praktekan pertanyaan selanjutnya adalah apabila kita telah selesai membuat soal pilihan ganda online ini terus cara menyimpannya seperti apa cara finishingnya bagaimana untuk kemudian kita bisa memperoleh link dan kita share ke peserta didik kita caranya adalah kita perhatikan di sudut kanan atas disini terdapat tulisan send kita klik nah ini sudah ada subjek soal mata pelajaran viki ini juga bisa diganti pesan apa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan teman-teman sekalian untuk memperoleh linknya kita klik ini ya yang seperti ada icon link ini seperti rantai kita klik kemudian ini dia url nya linknya yang bisa kita copy dan kita share tapi kalau teman-teman rasa link ini terlalu panjang tinggal kita centang kotak ini maka linknya akan diperpendek dan bisa kita copy kita coba paste kan ke tab baru ini kemudian kita enter nah ini dia tadi dua soal yang kita buat kita coba kerjakan misalnya ya kemudian ini kita coba sengaja mengklik jawaban yang salah kemudian kita submit dan kita lihat skornya berhasil akhirnya soal yang baru kita buat berhasil kita kerjakan skor yang didapatkan sesuai dengan jawaban yang benar 10 dari 20 artinya karena hanya ada dua soal saja dan satu dia benar maka skornya cuma 10 saja baik kawan-kawan sekalian kurang lebih seperti ini cara membuat soal pilihan ganda online dimana cara pengerjaannya dan hasilnya dapat diperiksa secara otomatis oleh sistem dan peserta didik bisa secara langsung melihat hasilnya bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan youtube channel ini kami berkenan kami mohon kiranya teman-teman berkenan untuk mengklik tombol subscribe sampai jumpa di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati